Ya pemirsa DWP bagi takjil di TPA dan penjaga rumah pompa. Dharma Wanita Persatuan DWP Kota Pekalongan berbagi takjil Ramadan ke kawasan tempat pembuangan akhir TPA Degayu dan ke rumah pompa air Kusuma Bangsa, kami sore 6 April 2023. Sebanyak 160 bingkisan berikan nasi, roti, kurma, dan sub buah dibagikan. Hal ini diungkapkan Ketua DWP Kota Pekalongan, Listiani Agus Marhendayana, usai berbagi takjil. Menurutnya, bagi takjil kali ini dilaksanakan di dua tempat yakni di TPA Degayu dan rumah pompa. Setiap bingkisan berisi nasi, roti, es buah, dan kurma. Listiani menambahkan kegiatan bagi takjil ini kali pertama DWP Kota Pekalongan berbagi di bulan Ramadan tahun ini. Listiani berharap kedepannya lebih banyak kegiatan seperti ini. Menurutnya, lokasi TPA Degayu dan rumah pompa ini jarang sekali digelar kegiatan berbagi sehingga DWP ingin berbagi di lokasi ini. Sore hari ini dari Dharma Wanita, kegiatannya apa aja sih Bu? Sore ini kita berbagi takjil di dua tempat. Yang pertama di rumah pompa dan yang kedua di TPA Degayu. Ada berapa bungkus yang disediakan Bu untuk sore ini? Sore ini Alhamdulillah kita ada 160, masing-masing teman itu ada nasi, ada roti, dan es buah, kurma juga. Ini menjadi agenda rutin atau gimana Bu? Semoga kedepannya lebih banyak lagi, sering lagi kita melakukan kegiatan sosial seperti ini. Sementara itu dari pengelolaan sumber daya air PSDA, Buliono Agung menyampaikan terima kasih kepada DWP Kota Pekalongan yang berinisiasi untuk membagikan takjil kepada petugas di stasiun pompa. Agung berharap kegiatan seperti ini bisa memberikan manfaat kepada petugas pompa dan masyarakat lingkungan sekitar. Dan semoga kegiatan berbagi lebih sering digelar. Kita dari sebenarnya besar sumber daya air, utama khususnya dari anak buahnya Pak Pekalong, petugas pompa, mengucapkan terima kasih kepada rumah desa air yang sungguh kasih penyisan untuk petugas pompa di saat ini, lebaran ini, apa, di ramadhan ini. Ya kemungkinan kedepannya masih ada spil lagi untuk hari-hari khususnya. Total mungkin ada berapa sih Pak untuk penjaga pompa air sendiri Pak? Untuk penjaga pompa, ini kan modalnya gini Om, perpakelan dari satu pompa itu satu. Jadi kalau kemungkinan satu pompanya itu ada dua orang berarti kemungkinan ada 32. 32 orang gitu.